Al-Fatihah Ini dan Degi adalah penyakit yang bisa menghapuskan pahala amal-amal kebajikan kita Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadith yang dirawatkan oleh Imam Abi Dawud dan Al-Bayhaqi Rasul bersabda Hati-hati kalian jangan sampai bersikap hasad, punya sifat hasad Karena sesungguhnya sifat hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan, menghapuskan kebaikan-kebaikan Sebagaimana api memakan kayu Kita ketahui kayu begitu karena api akan cepat dibakar, habis Begitu pula kebaikan-kebaikan seseorang ketika dia bersikap hasad Iri dan dengki kepada nekmat yang Allah berikan kepada saudaranya Sesungguhnya Seseorang yang kita hasadi Kalau sampai kita hasad pada seorang Maka kita sedang tidak rela atas nekmat yang Allah berikan kepada orang tersebut Ada orang mendapatkan nekmat dari Allah Kita tidak rela, kita iri, kita dengki Na'udzubillah sampai-sampai kita mengharapkan nekmat itu lepas atau hilang dari orang tersebut Atau orang itu celaka Ini tanda tidak ridho, tanda tidak puas, tanda tidak rela dengan pembagian Allah SWT Pemberi nekmat itu Allah Jadi kalau kita iri, kita dengki pada nekmat yang ada pada diri saudara kita Sebetulnya kita lagi marah sama Allah Kita tidak ridho sama Allah Itulah mengapa hasad menyebabkan pahala kebaikan dihapuskan oleh Allah SWT Karena sejatinya orang yang hasad lagi bermusuhan dengan Allah Lagi memusuhi Allah, lagi marah dengan Allah Na'udzubillah min dhalik Karena itu, ikhwani rahimakumullah Kalau ada saudara kita mendapatkan nekmat Seharusnya kita ikut berbahagia Seharusnya kita ikut senang dan mensyukurinya Nanti Allah akan memberikan kita nekmat yang sama atau bahkan lebih dari itu Kalau kalian bersyukur, pasti aku akan tambah Syukur atas nekmat yang ada pada diri kita Dan syukur atas nekmat yang Allah berikan kepada orang lain Itu bagian daripada syukur Ikhwani rahimakumullah Kemuslimin dan muslimat dimanapun anda berada Suatu ketika Nabi Musa AS melihat ada seorang hamba yang bergelantungan di ars Sebagaimana disebutkan dalam hadith yang diatakan oleh Ibn Abi Shaibah Nabi Musa melihat seseorang bergelantungan di ars Beliau pun heran Kok ada manusia bergelantungan di arsnya Allah SWT Maka Nabi Musa bertanya Siapakah orang tersebut, wahai Allah Maka Allah SWT menjawab Abdun min ibadi soleh Dia salah seorang hambaku yang soleh Maka saat itu Nabi Musa nanya siapa namanya Maka Allah SWT tidak mengungkap identitasnya Tidak memberitahukan nama hamba itu kepada Nabi Musa Kemudian Allah menyatakan Kalau engkau mau Maka aku akan tunjukkan apa amalnya Sehingga ia bisa bergelantungan di arsku ini Di arsnya Allah SWT Maka Nabi Musa berkata Akhbirni Ya Allah, Ya Rabbi akhbirni Duhai Tuhanku ceritakan kepada aku Sampaikan kepada aku Terangkan kepada aku Apa amalannya Maka Allah menjawab Kana layahsudun nas ma'atahum min fadlih Sesungguhnya dia tidak pernah iri Tidak pernah dengki Atas nekmat yang diperoleh oleh seseorang Siapapun yang mendapatkan nekmat Yang mendapatkan kelebihan dari Allah Dia tidak pernah iri Tidak pernah dengki Ia pun mencapai derajat yang tinggi Bisa bergelantungan di arsnya Allah Sehingga membuat Nabi Musa A.S. keheranan Ehwani rahimahumullah Karena itu mari Kita teliti diri kita Adakah rasa tidak senang Saat orang lain mendapatkan kenekmatan Saat orang lain dipuji Saat orang lain mendapatkan tambahan nekmat Kalau ada perasaan tidak senang tersebut Itulah iri Itulah dengki Mari kita lawan perasaan tersebut Dengan merendahkan diri kepada saudara kita Mendapatkan nekmat Dengan mendoakannya dalam kegelapan malam Tanpa pengetahuannya Agar yang mendapatkan tambahan kebaikan Tambahan nekmat Semoga Allah Menjauhkan kita Dari sifat hasad Dan melindungi kita Dari keburukannya Begitu pula untuk saudara Orang tua dan anak cucu kita Sampai kapanpun juga Semoga barakah dan manfaat Wabilahi taufiq al-hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh